Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Nazlatan Uhra Kasuba yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang ke-49 dengan tajuk Osteoporosis Bisa Dicegah dan Disembuhkan. Yang akan dipaparkan oleh pemateri kita tentunya sangat pakar dalam bidang ini yaitu Dr. Basuki Supartoro SPOT FICS Mars. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, video yang tadi ditampilkan adalah video senam otak yang bertujuan untuk mengingatkan kita semua agar tetap terjaga kesehatannya, terutama kesehatan otak kita, dan agar kita semua tetap segar selama masa pandemi ini. Lalu video yang terakhir adalah cuplikan video terkait Osteoporosis, penyebab, dan cara mencegahnya di mana sangat berkaitan dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu nih Prof kita, Prof Remy. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah Nasla. Hai, kamu juga ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Selanjutnya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini, Dr. Basuki. Bagaimana kabarnya, Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat. Mbak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Prof sehat, Prof Remy. Alhamdulillah, Pak Dokter. Terima kasih. Makasih. Alhamdulillah Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Saya juga berharap agar Ibu Bapak dan rekan-rekan semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara, beberapa tata tertib, dan untuk kenyamanan kita bersama, dan profil singkat moderator juga pemateri kita. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara kita pada pagi hari ini, pada pukul 9.40 hingga pukul 10.00, ruang Zoom dibuka selama 20 menit. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15, selama 15 menit kita memasuki sesi pembukaan. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11.45, selama 90 menit kita memasuki sesi sharing session. Kemudian pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48, selama 3 menit kita memasuki sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53, selama 5 menit kita memasuki sesi penutupan. Kemudian pada pukul 11.53 hingga pukul 12.00, ruang Zoom ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara. Tata tertib acara kita pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian jika ibu bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat selama pemaparan dan dibacakan pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya pastikan video ibu bapak dan rekan-rekan sekalian dalam posisi on ketika sesi foto bersama dan mohon izin mengingatkan kembali bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Saya juga ingin menginformasikan kepada ibu bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa acara ini kami dokumentasikan dan dokumentasinya akan di-upload di Instagram at sharingbareng.profreni dan YouTube channel sharingbareng.profreni. Sekian tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Prof. Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni ini juga adalah sosok yang sangat inspiratif yang menggagas acara weekend sharing session club yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan ke-49. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi at gmail.com kemudian Facebook beliau Reni Akbar Hawadi, kemudian website beliau www.libyafreyanyhawadi.com dan Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Dr. Basuki Supartono SPOT FICS Mars. Beliau adalah bagian bedah Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia lulus pada tahun 1983 sebagai sajana muda. Kemudian beliau melanjutkan lagi S1 Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga lulus pada tahun 1989 dengan gelar SKET. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis 1 ilmu bedah ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cip Tomamun Kusumo lulus pada tahun 2000 dengan gelar SPOT. Beliau juga melanjutkan studi di Fellow of the International College of Surgeons in Orthopedic Surgery lulus pada tahun 2001 dengan gelar FICS. Kemudian beliau menempuh S2 Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan gelar MARS. Kemudian S3 Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia lulus pada tahun 2013. Beliau memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Pada tahun 2001 beliau menjadi dokter bedah ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Ternate, Maluku Utara. Kemudian beliau menjadi dokter bedah ortopedi Rumah Sakit Pusat TNI AU Jakarta 2002. Kemudian pada tahun 2002. Kemudian beliau menjadi dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta pada tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian beliau menjadi Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional Kemenpora RI pada tahun 2013 hingga 2017. Kemudian beliau menjadi dosen tamu dan pembimbing dokter spesialis kedokteran olahraga Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2015. Kemudian beliau menjadi dosen tamu dan pembimbing mahasiswa S2 Biomedik Fakultas Teknik Elektro ITB pada tahun 2016 hingga 2017. Kemudian beliau menjadi Kepala Laboratorium Bedah Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta pada tahun 2016 hingga sekarang. Dan beliau menjadi dosen tamu pembimbing mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2017 hingga sekarang. Tentunya masih banyak prestasi dan pengalaman beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Mungkin akan digali lagi lebih dalam oleh moderator kita Prof. Reni. Nah untuk informasi lebih lanjut beliau dapat dihubungi di email beliau drbasuki.gmail.com Sekian profil singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Dengan ini mengakhiri sesi pembukaan kita. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator yaitu Prof. Reni. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah kita jumpa lagi di acara WSSC yang ke-49 hari Sabtu 26 Juni 2021. Apa kabar Dr. Basuki sudah lama tidak ketemu ya? Alhamdulillah Prof. Ini luar biasa. Ini Dr. Basuki ini ya dulu itu mahasiswa psikologi. Jadi mahasiswa saya. Tapi tiba-tiba kok milih sarjana muda pindah ke UNR ya? Ini ceritanya bagaimana nih Pak dokter nih? Dan terus kenapa kok malah milihnya, malah milih bukan psikiatri ya? Tapi malah bedah ortopedi. Bisa cerita dikit nggak? Saya nggak tahu ya. Tetapi guru saya yang pertama kali di psikologi yang saya terkesan itu Pak Mas Ton ya. Kalau kami memanggilnya Mas Ton ya. Sartono ya? Sartono Mokadis? Apa Mas Tos? Mas Ton yang itu ya. Kan psikologi sosial kalau nggak salah ya? Ya. Mungkin itu saya terasah jiwa sosialnya dari situ. Terus kenapa saya pindah ke Surabaya? Ya biasa lah. Aktivis tahun 80-an kan nggak aman ya. Cari yang aman. Alhamdulillah saya dapat jodohnya kan di Surabaya. Ketemu dokter Prita justru di, karena sama-sama di fakultas dokternya satu angkatan ya? Walaupun lebih tua ya. Jalan hidupnya kali ya. Tapi kenapa nggak ngambil sebagai psikiater ya? Kenapa nggak ambil psikiater? Itu memang situasinya pada waktu itu menuntut butuh itu. Karena waktu itu banyak konflik perang ya. Di Afghanistan, di macam mana. Dan memang setelah saya selesai tuh, bahkan death case pakai saya juga. Waktu ke Ternate, ke Palestina itu, saya dibita juga jadi tim kemanusiaan death case. Ya nggak tahu mungkin sudah takdirnya kali ya. Oh ya, saya kalau lihat jalan tadi ya dibacakan oleh Nazla. Begitu lulus itu kan dokter Basuki ini jadi kepala puskesmas di Lebak, Banten ya, 2 tahun. Kemudian baru dari situ ngambil kuliah ya, spesialis di Jakarta ya. Kemudian tahun 2000 lulus. Loh, ini langsung ditempatkan atau minta ditempatkan di Maluk Utara. Karena saat itu kayaknya Ambon itu baru selesai kerusuhan ya, 1999. Jadi kayaknya tahun 2001 ditempatkan di sana itu masih nggak aman. Dan ini juga nih. Itu diminta, Prof. Diminta sama Menkes. Oh, makanya kesanda langsung juga mendapatkan penghargaannya dalam baktif manusiaan dari Menkes. Tapi karena cuma setahun ya, karena memang ditempatkan di tempat yang apa, jadi cuma setahun ya. Ya, karena kondisi ikut dengan tim meliter cash cup pada waktu itu. Memang nggak lama-lama perintahnya. Oh gitu, makanya juga langsung penempatan berikutnya di rumah sakit NIAU ya. Di Halim ini ya, 2002 ya. Nah, kemudian kita lihat jalan hidupnya Dr. Basuki ini siksak ya. Menjadi pejabat kemudian. Pejabat struktural di Kementerian Pemuda Olahraga. Yang tadinya saya nggak pernah sempat hilang, cuma dengar aja, kemana nih Basuki Supartono, mahasiswa saya yang aktivis, yang kritis gitu ya. Dari angkatannya itu memang beliau ini adalah yang salah satu dari sedikit yang kritis, mahasiswa angkatan 80 psikologi UII. Nah, taunya masuk ke Menpora, ya ketemu lagi karena suami saya di sana. Ya, begitu ya. Ya. Nah, saat di Menpora itu, kemudian Anda ngambil S2 Mars ya di UII ya? Apa sudah ada rumah sakit saat itu? Tidak, memang saya dapat amanan dari Pak Menteri, kalau begitu Pak Adi Aksa. Ya, saya akui beliau, mohon maaf, saya cerita dikit, beliau itu sangat-sangat perhatian terhadap atlet. Salah satunya sektor kesehatan. Makanya dia rekrut beberapa dokter di sana, salah satunya saya. Dan terus saya, ya itu saya ambil manajemen, supaya nanti saya bisa mendesain, memang saya yang mendesain, mencanakan, dan bahkan saya yang menjadi direktur utamanya itu. Oh ya, makanya tahun 2013 sampai 2017, Anda sempat menjadi direktur rumah sakit olahraga nasional ya. Nah, tapi ini luar biasanya, pada tahun 2011, kok tiba-tiba kepikiran jadi dosen ya, dan Anda milihnya kenapa ke UPN, keteran ini? Pada waktu kami jadi direktur rumah sakit olahraga itu, banyak sekali yang magang, Pak, Prof. Jadi, dari FKUI, macam-macam, belajar, dari situ termasuk UPN, UPN juga ngirim mahasiswanya, ya sudah, mungkin udah jalannya, sekalian nyemplung jadi dosen. Ya, oke, baik. Alhamdulillah, sekarang tinggal nunggu aja nih, sudah direktur kepala, tinggal dikit, di Sunda menjadi guru besar. Ikut mendoakan ya, Dr. Basuki. Baik, ini kita pengen tahu nih, masalah osteoporosis, kenapa disebut silent disease, kemudian juga, apa sih faktor risiko yang menyangkut, dikelamin, yang menyangkut, mungkin tempat bekerja, usianya, rasnya, bentuk tubuh, mungkin nanti bisa dijelaskan pada kita semua. Karena ini, saya termasuk nih, yang lututnya udah gak beres, sejak tahun 2018, apa, mungkin timbul, kadang-kadang enak, jalannya kadang-kadang gak enak gitu. Silahkan, Pak Suki, silahkan. Terima kasih, Prof. Reni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seno saya, guru saya, Prof. Reni Akbar Hawadi. Mohon maaf, kalau saya panggil Mbak abis dulu, zaman sekolah, psikologi biasa, panggil sinos, Mbak. Psikologi kan begitu biasanya. Iya, Mas sama Mbak. Lebih bangga dipanggil begitu kelihatannya. Iya, iya, iya. Lebih akrab ya. Iya, lebih kelihatan sekali. Hibungannya baik sekali. Saya merasa terhormat, tersantung, diberi kesempatan forum yang baik ini, yang mengenai kira ini. Dan saya merasa terhormat juga, diundang Profesor Reni, yang kita tahu, apa kiprahnya dalam dunia, mungkin lebih banyak dari saya. Saya sih cuma sedikit saja, Prof kan, nanti di dirja, guru besar semua, saya hanya sedikit saja mengikuti Prof Reni. Kemarin, tiba-tiba terkontak lagi, ya Prof minta masalah tulang, saya biasa. Jangan lupa loh, Dr. Basuki juga pernah eselon satu loh, staf ahli, jadi udah lengkap ya, tinggal guru besarnya aja nih. Luar biasa. Amin. Jadi apa, biasanya senang sekali ya, masih bisa diterima oleh teman-teman psikologi, walaubagaimanapun, hidup awal saya itu, ya psikologi ya, nggak bisa dihapus dalam sejarah hidup saya. dan masih terkenang terus, dan banyak, apa ya, waktu saya tentiran dengan Prof Reni, dulu Mbak Reni bilang ya, itu kan banyak yang saya belajarin. Dan itu memakai juga dalam sikap saya, cara saya belajar, sikap pandang, dan sebagainya. Kalau soal kok, jadi dokter, jadi tulang, keretanya mungkin sudah, jalannya, saya sebelum mengalir saja, mengalir saja, keluarga saya bukan dokter, dan saya nggak pernah terbayang jadi dokter, tapi waktu saya jadi dokter, ibu saya nangis, apa menangis, bahagia gitu, ternyata dia punya anak yang jadi dokter. Itu aja, dan Alhamdulillah, saya juga menikah dengan dokter, dari keluarga dokter, tapi itu mungkin sudah, jalannya Prof. Terima kasih kepada teman-teman, kalau ada guru-guru saya, senior saya, sahabat saya dari psikologi, salam hormat saya, salam taksim saya, ini bahas ke yang dulu, yang pernah di psikologi 80, mohon izin Prof, saya bikin slide saja, nggak apa-apa ya, saya share screen ya Prof. Ya, silahkan. Mohon izin ya. belum terlihat, kelihatannya ya. Sudah, sudah kelihatan. Ya, ini laptopnya dosen, full dengan file-file. Atau biasa ada asrod. Agak apa, agak lemot kayaknya nih. Harus ganti nih lem biru. Ini mohon izin nih. Ini saya bangga juga ya, di moderatori oleh guru saya, senior saya, yang saya hormati, Prof. Dr. Reni Akbar Hawadi, Magister saya, Magister, teman psikolog, guru besar, dikasih indik. biasanya. Ya, ini Mbak Suki yang dulu, Prof. Biasa aja. Nah, ini saya kasih gambang, mungkin Prof ingat ini. Ini, sebagian besar, saya ingat, teman-teman saya, di sekolah Jukiton, 80. Ada dong, WA grupnya ada ya? Ada. Kalau saya, krakal grup, katanya tuh. setelah hari ini, beberapa saat ini, nggak aktif. Angkatan 80 ini hebat lho, ininya. Piprahnya. Ada beberapa yang kerja di fakultas. Iya, salam hormat saya, buat teman-teman saya, kepada teman-teman psikologi. Baik, ini intermeso saya, intermeso. Nah, ini yang jadi, Pak Matalah. Kok suka sakit tulangnya ya? Nah, nanti kita bahas. Ini gambar-gambar klasik, Prof. ini orang tua, tapi nanti saya akan tunjukkan, anak-anak juga bisa kena osteoporosis. Nah, yang kena memang sering persendian. Tapi harus dibedakan ya, antara tulang dan sendi. Kalau sendi itu, hubungan antara dua tulang. Sedang kalau tulang, ya tulang saja. Itu bedanya seperti bumi dengan langit. Kalau kita lebih sulit mengani sendi, daripada nangani tulang. Ini tadi gambarnya, bisa dilihat bahwa tulang yang normal itu sangat kokoh, kuat, tapi begitu dia mengalami krokos, dia jadi tipis, kayak kerupuk, mudah patah. kadang-kadang kita nggak percaya. Lagi sholat dok, keserimpatmu kena, krok patah. Harus operasi. Lagi jalan di kamar mandi, licin jatuh patah. Jadi memang, ini memang sudah patah. sehingga dia mentang sekali akan patahnya. Dan WHO itu sudah membuat macam rekomendasi 2020 kemarin itu abad untuk pencegahan osteoporosis. Artinya, mencegah jatuh. Karena kalau orang osteoporosis jatuh, sudah pasti patah. Dan kalau pasal, harus operasi. Itu biayanya mahal. Tetapi ini karena COVID, nanti akan saya singgung juga bagaimana kita menisikapi masalah ini terkait COVID. Nanti akan saya jelaskan triknya di masa COVID ini. Ini yang terakhir, yang terbaru adalah dari jurnal kami, otopredi, bagaimana setelah kita untuk orang-orang osteoporosis di masa pandemi. Nanti akan saya jelaskan. Ini sedikit saja gambaran. Osteoporosis itu apa sih dok? Osteo artinya tulang. Porosis artinya kropos. Jadi kalau orang awam bilang tulang kropos. Atau kropos tulang. Kalau mudahnya gini, itu adalah defisit. Jadi pembentukan tulang sama penghancuran tulang lebih banyak penghancurannya. Jadi kayak sekarang kan APBN kita kan defisit nih. Sekarang jika COVID, defisit. Kemudian 14 triliun, anggaranya baru 7 triliun. Nah itu defisit. Nah kalau di tulang, defisit itu disebut dengan osteoporosis. Jadi belanjanya lebih banyak, lebih besar daripada pendapatannya. Besar pasak daripada tiangnya. Kok bisa terjadi begitu? Ya karena ada beberapa saat di mana sel penghancur tulang itu yang namanya osteoklas itu ini, dia bekerja lebih cepat, lebih hebat, lebih daksat. Jadi dia menghacurkan tulang-tulang itu sementara sel pembentuk tulangnya lambat. Jadi 3 bulan baru membentuk, sudah dihabisin, dimakan sama si osteoklas ini. Apa yang menyebabkan dia bekerja menjadi cepat, nanti saya jelaskan. Yaitu faktor-faktor risiko yang memicu, sehingga si osteoklas ini kerjanya jadi cepat. Jadi sebetulnya slide ini slide yang favorit buat saya. Sebetulnya satu slide ini sudah selesai nih kalau bicara osteoporosis. Karena kalau kita bisa mengungkikan aktivitas osteoklas, ya sembuh itu osteoporosis. Sekarang obat-obat osteoporosis juga akan menyetop osteoporosis. Jarang yang menggunakan, yang memicu pembentukan sel tulang. Jadi tulang ini memang punya dua jenis sel. Sel pembentuk tulang namanya osteoporosis, sel penghancur tulang namanya osteoporosis. Jadi kalau sel osteoporosisnya lebih aktif, lebih hebat, lebih daksat, maka distruksi tulangnya lebih besar. Sedangkan pembentukan tulangnya sedikit. akibatnya besar pasak terlupa datiannya, maka terjadi depan solis. Maka tagline saya, judul saya itu begitu. Saya mengatakan, berdasarkan ilmu dan perempuan saya, osteoporosis itu bisa dicegah dan dapat disembuhkan. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kan osteoklasnya bisa diatur supaya dia tidak aktif. Kita stop saja osteoklasnya. Berarti osteoporosisnya bisa dicegah. Itu keyakinan saya. Jadi kunci di osteoklas ya? Betul. Kalau kita stop osteoklasnya, ini berhenti Prof. Gampang. Saya lebih mudah mengenangkan tulang daripada di sendi. Kalau misalnya begitu, nanti tidak ada bedah tulang dong? Tidak. Jadi kalau patah tulang kan ke Dr. Basuki. Kalau patah hati ke Prof kan? Iya kan? Kalau patah tulang, ya itu tidak terlalu masalah. Tidak. Kalau misalnya osteoklas bisa diatur kayak begitu, tidak perlu nunggu sampai patahkan tulangnya. Itu pesan saya. Itu gampang kok. Sekarang sudah tersedia obatnya bagaimana menyetop osteoklas. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit, Prof yang menangani patah hati, itu susah. Tidak bisa move. Kalau tulang, ya hal-hal yang biasa saja. Ini saja, sebenarnya sudah selesai ini materi. Tapi kita tidak apa-apa deh. Kita cerita yang lain. Nah ini, jadi bagai dosen saya mengingatkan ke teman-teman ke mahasiswa juga bahwa osteoporosis bisa terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak itu bisa juga osteoporosis. Ada, ada kasusnya. Anak-anak yang memang primer osteoporosis. Tidak hanya orang dewasa. Kalau anak-anak sekunder karena tumor bisa infeksi, itu sering terjadi. Tapi kalau anak-anak primer, ternyata ada kasusnya. Jadi ternyata osteoporosis ini suatu penyakit yang bisa terjadi pada setiap umur sebetulnya. Bukan hanya orang tua. Ini contoh, kasus report-nya yang terbaru. Ini kasusnya dari Tunggapur di mana ada anak-anak baru umur 11 tahun sudah patah, pulang belakangnya. Jadi dokter aneh. Wah kok umur sekian sudah patah nih. Kemudian diperiksa-periksa panggil buku dokter, oh ternyata dia osteoporosis. Lalu dikasih obat osteoporosis sembuh. Kalau patah tulang, orang muda, patah hati susah. Obatnya susah. Jadi nggak usah kawat. Kalau orang tua, biasa osteoporosis. Bisa karena tumor, bisa karena infeksi rusia, dan sebagainya. Biasanya keluhannya di tulang belakang, tulang belakangnya jadi patah, jadi gepeng. Ini bisa dicegah. Harus kita cegah. Sebab kalau sudah jadi patah tulang belakang, itu sebagian besar di operasi. Operasi itu makan biaya yang besar. Apalagi di masa COVID-19. Jadi penjagaan osteoporosis di masa COVID-19 harus ditingkatkan. Itu misi saya. Karena sekarang, jangan ada COVID-19 sekarang saja, sudah ada edaran dari Perhimpunan Antibedah Ortopedi untuk menunda semua operasi-operasi ortopedis sampai paling cepat 2 minggu ke depan. Jadi artinya, kita mesti tekan angka patah tulang. Itu sering terjadi pada orang tua. Oleh karenanya, kita juga jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, lebih bagus adalah prevention atau pencegahan. Ini adalah misinya kita, supaya kita mencegah. Karena dalam COVID-19 ini, kita harus menekan tindakan-tindakan bedah. Kalau tidak terpaksa, kita nggak usah operasi. Intinya begitu. Jadi memang bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Ini dimensi masalahnya, ini pelitian terbaru 2020. Jadi satu, planning lima. Jadi kalau di grup ini ada empat dua puluh satu partisipan, berarti mungkin empat orangnya osteoporosis. Dan empat atau lima gitu. Dan wanita empat kali lebih banyak dari perempuan. ini kan osteoporosis. Untuk bidang yang lain, mungkin beda lagi. Dan yang repot, kalau terjadi patah tulang di panggur, ini wajib dioperasi. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi. Karena operasi di masa COVID-19 sangat-sangat berisiko. Buat dokternya berisiko, buat pasiennya juga berisiko. Banyak kasusnya. Tujuh dari seribu penduduk itu bisa patah tulang di panggur. Dan kalau sudah patah tulang di panggur, riset yang terbaru mengatakan, dalam waktu setahun dia akan meninggal. Selama masa pandemi ini sudah nanganin operasi dok? Saya menghindar. Pertama saya sudah, itu edaran dari Pak Boy, dari Alibudah, yang kedua usia juga. Jadi saya, kayak kemarin ada kasus patah tulang juga. Pak, ini masih bisa tanpa operasi. Memang itu edarannya begitu. Jadi kita mengurangi tindakan bedah. Oleh karena dalam masa COVID-19 menjadi lebih urgent lagi. Kalau emang dulu urgent, sekarang lebih urgent mencegah. Jadi harus kita lebih tingkatkan screening dan treatment khususnya untuk yang PMO, Post-Minopausal Woman. Ini menjadi suatu keniscayaan. Dan ini mudah mencegahnya. Dan mudah mengobatinya. Dan murah dibanding kalau ini sudah terjadi. Jadi ini misinya begitu. dan ini tadi kan saya katakan. Jadi biasanya orang yang patah tulang sendiri panggung dalam waktu setahun itu tidak bisa wafat meninggal. Jadi kita harus juga. Indonesia gimana ya? Kurang lebih sama kalau saya hitung-hitung pakai ilmu ekonomi kesehatan, sebetulnya hampir 50 triliun rupiah yang harus dialokasikan ke anggaran APB. Cuman ya Prof, masalahnya tergantung kebijakan kesehatan ya. Apalagi di masa COVID-19 ini. alokasi untuk lansia kan enggak banyak. Beberapa obat osteoporosis itu enggak masuk di WPJS. Enggak masuk. Katanya diprediksi di tingkat secara internasional juga tahun 2025 itu 3 juta terjadi fraktur. Dan besar sekali 25,3 bilion per tahun harus dikeluarkan. ini mungkin levelnya Prof Freni sebagai ketua Dewan Grup terhadap profesor. Fakultas. Fakultas psikologi karena alokasi perhatian kita terhadap orang tua itu minimal. Kita enggak usah jauh-jauh. Kalau kita ke JPO di Jakarta ini, coba bisa dihitung. Ada enggak JPO yang pakai lift. Padahal waktu saya tahun 2000 berapa saya ke China itu banyak banget JPO yang pakai lift. Jadi beda ya. Orang dengan ideologi komunis, orang dengan ideologi Pancasila, itu implementasinya berbeda. Bukankah seharusnya orang yang Pancasila ini lebih memperhatikan orang tua? Tapi faktanya enggak. Sehingga sering terjadi orang tua itu menjadi malas berpergian karena kalau harus nyebrang susah enggak ada JPO yang pakai lift, malah jadi malas. Kalau kita perhatikan di APBN juga, di BPJS juga, alokasi untuk orang-orang lain usia prosesnya enggak tinggi. Karena hitungannya kan secara kesehatan. Mungkin hitungan ekonominya lebih baik mengurusin yang reproduksi usia yang 18 sampai sekian. Nah itu masalah kebijakan kesehatan. Mungkin kasih tinggal kasih masukkan aja kali ke gubernur atau pemerintah bahwa JPO ini perlu dilengkapi dengan lift. Iya. Bahkan kalau tadi ada rumah kita olahraga ya. di Indonesia enggak ada rumah sakit lansia. Tapi kalau kita ke Hongkong enggak lama itu ada rumah sakit lansia. Lansia itu beda rumah sakitnya. Lansia itu beda penanganannya. Di Indonesia belum ada ya? Enggak ada. Termasuk dokter berda tulang untuk lansia juga khusus pendidikannya. terampil lagi. Jadi mereka maaf, Hongkong bagian dari Inggris-Cina itu mereka punya rumah sakit lansia. Memang tapi kita baru sampai di pendaftaran. Alhamdulillah sekarang beberapa puskismas itu kan mulai bedain pendaftaran. Dulu saya lihat Masya Allah ini orang umur 60 mesti antri di belakang orang yang muda. Lalu itu BPJS kan ngantinya dari subuh. Karena sedih kita. ini orang lansia sudah mengabdi kepada negara bertahun-tahun ketika mereka sakit mereka ngantri di belakang orang-orang muda. Ini fakta-fakta realita itu. Ini mungkin bagian Ini harus kasih masukan ya kepada pemerintah ya Pak Basuki Saya kalau ingat Pak Mas Tan kan begitu kalau ngantinya dia selalu ceritakan kasus sosial. Itu saya tetap sebagai dokter saya tetap juga memperhatikan aspek kursial itu terhadap kursi rakan. Begitu bro. Nah ini yang Prof tanya tadi lansia udah hukum Allah lansia itu cuma beda Prof kalau wanita itu lebih cepat ya 60 bahkan kalau saya pribadi pribadi saya itu saya lebih suka diturunkan jadi 50 untuk pencegahan itu. Kalau di WHO masih 60 tapi kalau saya lebih suka 50 lebih awal lebih bagus tapi kalau orang tua itu laki-laki 70 70 laki-laki udah pasti usah proses kalau perempuan 60 udah pasti usah proses tapi saya untuk screening saya lebih ke bawah lagi yaitu 50 tahun nanti saya jelaskan teknik screeningnya kemudian kurus ya ini ada penelitian saya kalau para hadir mau lihat bisa buka Google Scholar nama saya banyak paper-paper saya memang orang kursi itu kenapa lebih rentan terhadap osteoporosis karena tekanan terhadap tulangnya kurang jadi tulang ini perlu butuh tekanan tulang ini butuh tension tulang ini butuh gerakan makanya kalau astronot ke bulan itu kan gak ada gravitasi jadi masalah yang dihadapinya adalah osteoporosis karena gerakan gravitasi itu adalah memicu pembelan sel kalau tidak ada gravitasi tidak ada gerakan tidak ada tension maka pembelahan selnya berkurang apalagi orang yang males gerak males melangkah otomatis gak ada efek terhadap tulang akibatnya proliferasi selnya juga menurun jadi memang betul gerak adalah kehidupan gerak adalah kehidupan buat tulang buat kehidupan selnya kalau kita pernah ada riwayat patah tulang di usia 50 tahun ya itu sudah pasti itu faktor risiko osteoporosis artinya apa kita harus kontrol setahun sekali orang lansia itu tinggi badannya turun 4 cm di usia 40 tahun orang kok 40 tahun sudah turun kemungkinan besar itu keropos tulang belakangnya jadi collapse atau kita punya orang tua pernah patah tulang sendi panggul ada risiko anaknya lebih besar untuk mengalami di usia muda atau comorbid dia punya infeksi kronis semacam gangguan hormonal itu lebih mudah atau riwayat obat 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 yang seringnya adalah golongan steroid jadi ini mohon maaf kadang-kadang obat-obat itu nggak jelas nggak diberitahu apa isinya kalau ada obat tradisional sebaiknya diumumkan apa isinya kadang-kadang dia mencampur dengan prednisone atau dexametason obat itu negatif terhadap pertumbuhan tulang saya pernah punya pasien masih muda sekali 30 tahun tetapi tulang sendi panggulnya udah patah karena ternyata dia mengkonsumsi obat herbal yang di dalamnya ada tempuran obat steroidnya dan ada juga anak muda yang sudah osteoporosis karena dia penderita asma dia banyak mengkonsumsi steroid nah ini perlu diwaspadi maka perlu kontrol ke dokter alkohol juga negatif nikotin juga negatif terhadap pertumbuhan tulang ya sekitar 9 lah yang bisa kita ingat kita hafalin yang perlu kita praktikan tapi ini mungkin kita lewatin aja kalau para hadirin ingin kita kita masuk ke link ini ketik aja nanti kita bisa ngisi nanti keluar skonnya kita oh Anda termasuk sepon-sepon enggak gitu ya nanti seperti ini apakah Anda usahnya 60 tahun yes terus naik gampang isinya tinggal ngisi-ngisi gitu aja akhirnya keluar dari skonnya kenapa saya tekankan ini memang di masa pandemi ini kan diagnostik susah jadi akses masyarakat ke rumah sakit menjadi berkurang karena pasien khawatir ke rumah sakit karena banyak covid atau di jalan raya yang umum takut covid jadi diagnostik osteoporosis menjadi susah jadi sebaiknya pasien dokter ini lebih masuk ke faktor risiko karena faktor risiko itu bisa online enggak perlu tatap muka dengan dokter jadi dengan online sistem aja oh ini saya osteoporosis kita bisa konsultasi secara online itu dibolehkan kita boleh konsultasi kepada dokter secara online ini rekomendasinya begitu kalau memang dokternya saya punya faktor risiko osteoporosis kita bisa diskusi dengan online sistem nanti mungkin karena enggak bisa dipaksakan untuk seperti di masa non-pandemi kalau sudah Anda datang harus kerasa ini itu kan susah sekarang semua lagi banyak covid disiap memasuki jadi saya mengajulkan lebih kepada screening dengan online sistem tinggal klik aja kita jawab next nah ini biasanya untuk screening saya biasanya bawa alat ini ke kampung-kampung ke depok saya bawa alatnya kalau yang sebelah kiri ini ada di rumah masih luarraga nasional di Cibubur ini yang standar tapi ini kalau di swasta mahal sekitar 1 juta rupiah jadi ini enggak dipakai untuk screening kalau kita pakai yang kecil ini ini beratnya cuma 10 kg bisa ditentenya kayak travel saya biasanya datang ke kampung-kampung pengabdian masyarakat silahkan nanti kita kasih apa edukasi ibadah mereka nah ini contoh Prof kalau dipraktek dengan alat yang tadi yang standar itu dia yang keluar angkanya dikasih warna ini merah ada hijau kuning ini bukan warna partai ya Prof jadi kalau hijau memang sehat kalau kuning hati-hati kalau merah sudah patah ini kan umur 80 tahun angkanya minus 3,6 dia masuk belum berarti sudah patah jadi dari alat yang kecil tadi seperti ini hasilnya nanti tapi tidak bisa ngasih gambar kalau yang besar ini yang besar kalau yang besar bisa seperti ini kelihatan gambar tulangnya kalau yang kecil hanya gambar ininya merah kuning hijaunya kalau yang besar lengkap nah gitu ini di setiap rumah sakit ada ya enggak ada tadi saya bilang perhatian kita terhadap lansia itu enggak setinggi di negara komunis China dan Hongkong jadi harus ke rumah sakit ke dokter Basuki dong oh iya di masyarakat di bubur atau di mungkin di cipto ada mungkin di carolos atau di mundur oke padahal orang lansia di semua pojok ada orang lansia bukan iya tiap penyamatan banyak mungkin lebih hafal jumlah lansia itu jadi ya itu tadi karena mungkin fokus kita belum ke lansia kita masih mikirin yang lain itu masalah kedijakan kesehatan dok sebelum lanjut dok tadi belum dijelaskan osteoporosis bedanya dengan osteoartritis apa ada yang ditanya tadi prof oke sebentar saya selesaikan gambarnya ya ini gambarnya kalau ini kalau tulang pergelangan tangan prof nah ini saya cerita sendi itu itu adalah tulang dengan tulang itu namanya sendi jadi ini tulang ya kita bilang tulang una lah tulang pengumpil kalau bahas ini tulang radius kemudian ini tulang pergelangan tangan antara tulang pergelangan tangan dengan tulang radius dan una ini kita sebut sendi pergelangan tangan jadi kalau seni jadi kalau seni itu berarti kompleks lebih dari satu tulang kalau tulang ya satu nah perbedaannya seperti bubin dengan langit ya kalau tulang itu dia dapat disembuhkan reversible kan saya suka bercanda patah tulang itu mudah buat dokter bedah otopedi kenapa karena sel-selnya bisa reversible bisa regeneratif sel osteoblast itu punya potensi regeneratif yang sangat tinggi saya khawatir kecuali sembuh nah yang problem itu sendi nah kalau masalah di sendi itu namanya osteoartritis nah osteoartritis itu lapisannya bukan tulang tetapi adalah lapisan tulang rawan hialin nah lapisan tulang rawan hialin itu dia tidak bisa regeneratif tidak bisa kembali sembuh jadi kata Pak tadi lem biru kalau sendi lututnya sudah bermasalah osteoartritis ya tentu tergantung berapa luas kerusakannya berapa dalam rusaknya nah maka ada stadiumnya tetapi secara umum biasanya para dokter itu sudah lebih suka mili osteoporosis diobati daripada osteoartritis karena potensi untuk regenerasinya hampir tidak ada kebetulan saya dokternya dalam bidang ini dalam bidang bagaimana regenerasi tulang rawan hialin itu nah saya pakai metode stem cell tapi ini bukan menjadi kebijakan umum di Indonesia masih riset dan sebagainya tapi kalau osteoporosis obatnya sudah ada di pasaran sudah 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 jadi lebih mudah osteoporosis berarti daripada osteoartritis ya tapi bebannya sama-sama besar kalau tulang nipat terutama pada sendi sendi ini sendi panggul ini wajib dioperasi kalau tidak dioperasi dalam waktu setahun dia akan meninggal kenapa dia jadi meninggal bukan karena tulangnya tetapi karena komplikasi penyakitnya karena dia harus berbaring maka terjadi pneumonia terjadi infeksi dan sebagainya makanya osteoporosis mintanya ini langsung dioperasi kalau ini di Hongkong ini patah tulang sendi panggul pada lansia itu dalam waktu enam jam harus sudah dioperasi dan ditanggung oleh pemerintah karena kalau dibiarkan lama susah sembuh disini dengan BPJS jadi ini bisa dikerjakan di rumah sakit oleh tipe B tentu dengan jalur rujukan BPJS gitu nah ini cerita yang lain yang belum banyak orang memperhatikan ini kebetulan karena saya bidangnya stemsa saya memperhatikan bahwa ternyata orang yang tulangnya kelompos itu parameter darahnya juga kurang bagus ini jurnal yang terbaru juga saya baca jadi contohnya netrofilnya itu menurun limposidnya menurun nah orang pas dia proses itu limposidnya turun nah kalau ada covid tentu dia tidak bisa melawan covid karena limposid dibutuhkan untuk melawan infeksi ini efek yang lain daripada osteoporosis jadi osteoporosis itu membuat parameter sel-sel darah juga menurun nah padahal sebagian sel darah itu digunakan untuk melawan kuman makanya sering terdengarkan wah kalau sudah lansia karena covid kita sudah lemas aja kalau begitu memang pemeriksaan netrofil limposid dalam sel darah itu perlu untuk pertama kali dilakukan ya iya jadi kalau saya saya dalam pintas aja sebagai dokter beda ya sehat kan tulangnya kalau tulangnya sehat parameter pemudaranya sel-sel darahnya juga sehat kalau tulangnya nggak sehat sel-sel darahnya nggak bagus ya kamu nggak bisa melawan infeksi itu gitu makanya pronosisnya rendah ya karena sel-selnya sedikit kenapa sel-sel sedikit karena dia osoprosis tadi bilang cuman bertahan setahun ya tadi harapan hidupnya cuma setahun ya jadi ini aspek yang berbeda ini jurnalan terbaru yang saya introduksi jadi osoprosis itu bukan masalah yang keras-keras aja itu masalah yang bukan yang keras juga masalah sel itu mesti pikir tentang sel tapi osoprosis juga menyangkut psikologis ya karena kan mobilitasnya terbatas ya kemudian jadi akibatnya terisolasi nggak bisa jalan sana jalan sini akhirnya depresi juga itu ada nggak kasus kayak gitu juga dokter Basuki bisa jelasin juga ya sebentar nanti ada slide yang terkait itu jadi saya ingin mengatakan tulang harus sehat kalau tulang tidak sehat maka habinya juga akan rendah anemia ini anemia nih trombositnya juga turun ya kebetulan ibu unda saya juga punya problem disini jadi orang tua itu umur 80 tahun itu mesti sehat kalau tidak ada resiko dia akan anemia bukan karena anemia sebab orang tua tetapi karena tulangnya istioporosis jadi dia jadi anemia jadi trombositnya turun netrofilnya kemudian limfositnya turun wah kalau limfosit turun dia nggak punya kemampuan melawan infeksi nah sekarang pertanyaannya begini kenapa sih dok tulang itu kok ngefeknya kemana-mana nah ini yang saya kebulan ini bidang saya saya alhamdulillah dokternya stem cell jadi tulang itu adalah rumah kehidupan Prof rumah kehidupan jadi sel stem cell itu itu adanya di dalam tulang yang dibilang susum tulang makanya orang awam itu kan paling cari tuh sop sum-sum tulang betul nggak Prof oh iya dari sel punca enak banget itu emang kalau udah dibikin sop tapi kalau kita dokter benar-benar dia kan suka operasi itu emang beda selnya ya berminyak itu adalah cairan yang ada di dalam sel-sel punca itu isinya ribuan jutaan sel-sel punca sel awal kehidupan sel kehidupan ya kalau selnya itu sehat insya Allah kita akan sehat karena dia adalah sel kehidupan dia adalah reservoir dia akan menggantikan sel darah yang mati dia akan menggantikan sel tulang yang rusak dari situ dia reservoirnya dia bankernya oleh karena rumahnya harus sehat kalau rumahnya sehat maka penghundinya sehat itu logikanya di sana jadi saya sangat sel punca ini sel punca ini hanya terbatas yang bisa menggunakan kan mahal sekali itu soalnya membeda ini saya bicara aspek bahwa tulang itu harus sehat karena tulang itu menjadi rumah kehidupan rumah tempat sel-sel kehidupan itu adanya di dalam tulang sel-sel mengganti kehidupan kalau orang sakit kulitnya rusak kan diganti sel kulitnya itu asalnya dari sel di dalam tulang karena rumahnya harus sehat kalau rumahnya sehat supaya penghundinya sehat dari sini saya masuk kepada pasien saya bahwa basur-basur itu sangat penting dan itu mudah kenapa harus kita enggak perhatikan sesuatu yang mudah kan mudah kita menanganinya dan menjadi enggak terlalu mahal juga Dr. Basuki kan sebagai pembina pusat kajian stem cell jadi ini maksudnya untuk menggunakan ini nanti kalau bisa dijelaskan supaya kita bagaimana akses untuk sel punca ini ya kasih baik Prof jadi ini ini contoh ya pasien udah kadang-kadang kita sedih kenapa serimpatmu kena lagi sholat dok udah patah begitu patah harus operasi dalam kondisi non-covid dalam kondisi tidak pandemi saja enggak semua pasien bisa bayar kecuali pakai asuransi dan kadang-kadang kita mau operasi enggak bisa tertunda ya dok hipertensinya belum terkontrol ya dok pencing manisnya belum terkontrol jadi kita enggak bisa operasi bukan karena tenis bedahnya tetapi karena komorbidnya itu dari situ akhirnya sebagai orang ya itu tadi kan saya katakan saya selalu ingat psikologi sosial kita mencegah lebih baik daripada ngobati mungkin saya suka nenteng-nenteng alat itu tadi untuk melihat sosial proses karena ya ini saya kena-neng sesedihnya wah dioperasi ini pasien karena umur udah 90 guladanya enggak terkontrol nah itu kalau udah begini enggak dioperasi ya tadi setahun bisa kalau bisa dioperasi kita pasang alat pengganti seperti ini ya apa ya kesimpulannya gampang aja mencegah lebih baik mencegah lebih murah dan itu bisa dicegah dan itu bisa diobati sosial proses itu misi saya nah lagi selesai kita berdoa berdoa supaya kita sehat ala ufiyat berdoakan keluarga kita ibu kita semua bapak ibu kita sehat semua anak-anak kita dengan doa kan kita dianjurkan kita berdoa Allahumma afini ibadani Allahumma afini fisami Allahumma afini ibasuri kita doa bagi subuh ya kedua hidup hidup sehat hidup sehat itu tadi kata pola hidupnya juga harus sehat pola pikirnya harus sehat pola makannya yang sehat pola aktivitas yang sehat yang terakhir ujok kakeyan pola orang kalau kakeyan pola jadi sakit juga dengan kebanyakan tingkah kalau orang jawab jadi hidup yang sehat pola pikirnya yang sehat kemudian bisa diobati ada yang diminum ada yang diinfus seperti ini 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 vitamin D penting ini sangat penting sebagai seorang ahli bedah tulang vitamin D dalam aspek tulang betul karena orang yang kekurangan vitamin D itu maka akan mengalami nyeri tulang tidak patah pun dia sudah sakit tulangnya dok tulangnya kok sakit dimana-mana pas saya pereksa ternyata kadar vitamin D rendah banget mungkin gak percaya di kota Jakarta ini istri seorang manajer yang matahari hidupnya berkecukupan rumahnya punya kolam renang itu vitamin D itu defisiensi rendah sekali itu faktanya nanti saya ceritakan kenapa kok begitu ya nanti saya ceritakan ini kan penyakit zaman dulu kita kecil namanya rakitis orang gak punya duit gak bisa beli makanan tapi sekarang banyak banyak sekali orang-orang itu banyak pasien saya saya belum riset yang besar-besar tapi yang saya riset yang riset kecil-kecilan di pasien saya itu gak masuk akal nah lalu saya menganalisis belum saya riset mungkin pertama dia kurang gerak karena covid udah dua tahun covid dia kurang mobilitas kedua dia kurang kena cahaya matahari ketiga dia berhijab ini mohon maaf ya saya setuju hijab tetapi kalau butuh matahari cari tempat yang gak ada muhrimnya buka hijabnya supaya kena ekspos matahari karena vitamin D itu bukan ada di matahari tetapi matahari itu menjadi faktor trigger membutuhkan vitamin D yang ada di kulit apa akibatnya kalau vitamin D rendah bahaya bahaya pertama nyari tulang nyari otot susah tidur mudah infeksi mudah batuk mudah flu mudah kena covid gak mampu melawan covid itu vitamin D orang kurang memperhatikan masalah ini jadi vitamin D itu penting jadi minimal kita minum vitamin D itu dalam masa sebelum pandemi adalah seribu unit per hari untuk orang tua jadi kita-kita ini wajib minum dianjurkan bukan wajib minum vitamin D satu kali sehari dengan dosis seribu unit kalau covid gimana dok ya covid kan cakut juga bahaya investasi covid di sekitar kita ya kita daikan dosisnya di dalam jurnal ortopedi terakhir yang saya baca menganjurkan vitamin D bisa ditingkatkan menjadi sepuluh ribu unit satu hari itu selama satu bulan nanti diturunkan jadi lima ribu dan tetap bertahan sampai pandemi hilang tetap dengan lima ribu unit jadi dosis seribu unit itu dosis ketika bukan pandemi jadi rekomendasi yang baru itu kalau dalam masa pandemi menjaga tulang itu kita minumnya sepuluh ribu terus lima ribu wah saya kurang saya cuma seribu ayu ya silahkan profil tingkatkan D3 sama D bagaimana bedanya jadi ya kita kan diskusi umum saja nanti kalau bicara ilmiah nanti ada D3 D2 D1 tapi intinya vitamin D itu kalau mau pereksa mohon maaf di laboratorium ada saya gak sebut namanya gak enak nanti promosi tinggal coba saya pereksa vitamin D-nya itu dan itu banyak orang yang tadi saya katakan istri seorang manajer punya kolam renang vitamin D-nya itu rendah sekali bahkan kemarin ada orang juga yang berada juga pasien saya itu luka infeksi diabetes itu ternyata vitamin D-nya gak bisa diukur saking rendahnya jadi orang yang kurang vitamin D-nya itu emang mudah infeksi kenapa indikatornya apa vitamin D-nya kurang ya dia infeksi lukanya gak sembuh-sembuh bisa bukan diabetes ya ya lakukan diabetes kemudian saya pereksa kata vitamin D-nya ternyata rendah sekali memang dikatakan di literatur kalau vitamin D rendah itu dia tidak mampu melawan infeksi dia mudah infeksi infeksi apa aja termasuk infeksi COVID termasuk 10 batuk dan sebagainya dan yang kedua itu kalsium ini kalsium kalsium kebutuhannya gampang lah seribu miligram per hari ya itulah kebutuhan kita orang Indonesia itu dari susu kata ada pertanyaan ini apakah bisa dari minum susu aja minum kalsium misalnya kalsium bisa sehari dua kali minum susu misalnya cukup lagi pula kan kalsium bisa didapatkan dari yang lain bahkan dari diet kita sehari-hari brokoli itu juga ada kalsiumnya ikan-ikan itu banyak juga kalsiumnya apalagi ikan laut jadi kalau ragu-ragu yaudah minum tablet seribu miligram vitaminnya kalau bisa di masa COVID ini kita naikkan jadi 5 ribu lah kalau perlu 10 ribu selama dua bulan nanti turun jadi 5 ribu nah yang penting terakhir itu adalah gerak dan langkah ini beda sekali brok gerak dan langkah itu berbeda kalau bergerak itu adalah menggerakan sendi ini misalnya kita lagi seminar kita bisa gerakan ya tangan-tangan kita ini kita gerak kita angkat bahu kita itu gerak ini gerak jadi gerak itu bisa kita lakukan dalam kondisi kita duduk dalam kondisi kita berbaring apakah itu cukup oh cukup dengan gerak dengan kita gerak itu sudah memicu sel-sel untuk berproliferasi terutama gerak yang melawan gravitasi jadi mengangkat bahu ke atas sambil dengan seminar itu sudah membantu kesehatan tulang dan otot nah lebih bagusnya lagi langkah maka ada kan pabrik susu yang membuat program sekian ribu langkah itu karena langkah ya tadi gerak dan langkah satu konsep untuk memicu aktivitas sel osteoblast itu memicu sel membutuhkan dan kalau gerak itu juga menekan osteoplast jadi gerak itu menekan osteoplast dan memicu osteoblast gimana hasil akhirnya itu terjadi kekuatan tulang yang paling terakhir hindari jatuh sederhana kadang-kadang kepleset kadang-kadang keserimpat Masya Allah jadi jangan sampai jatuh ini program PBB sekarang hindari jatuh sampai ada bukunya khusus gimana orang supaya gak jatuh itu ada bukunya setebal saya rasa ini sharing dari saya lebih kurangnya saya maaf layu batin kalau ada salahnya karena saya sendiri kalau ada benarnya di Allah semuanya baik Alhamdulillah terima kasih banyak dokter Basuki ini luar biasa sekali paparannya dan sangat penting bagi kita terutama untuk seumuran saya yang 60 tahun ke atas ini ada ada dokter Denny Mahmud ada Prof Nurhati Ijamas silakan kalau mau tanya dokter Denny dokter Denny dulu kepala rumah sakit di Mondokopi rumah sakit Mamadia silakan dok ada pertanyaan Prof di chat tadi bisa saya jelaskan ya pertanyaan tadi apa namanya mengenai Ostatritis tadi sudah terjawab pertanyaan dari Prof Nurhati Ijamas nah ini kemudian yang tadi minum susu juga sudah terjawab ada lagi pertanyaan dokter Denny saya izin menjawab Prof ya apakah mencegah seoprosis harus dengan minum susu tinggi kalsium ya tidak cukup kenapa enggak cukup tadi kan saya kasih slide slide yang saya suka jadi tulang itu ada dua komponen ada sel pembentuk dan ada jaringan di luar sel kalau gampangnya gini kalau kita bangun rumah itu kan ada batu bata yang kita susun supaya batu batanya tidak lepas itu kan ada semennya susu kalsium itu itu untuk semennya kalau semennya kuat tapi batu batanya hancur kan runtuh juga itu temboknya jadi harus dua sayap sayap pertama selnya diperkuat kita minum obat untuk mencegah aktivitas osteoklas sayap kedua kita minum kalsium dan vitamin D jadi dua sayap itu tidak bisa dilepaskan karena jaringan tulang itu dua komponennya satu sel pembentuk tulang dan dua jaringan penyangga tulang jadi kalau kita dengar dok ini saya sudah habis susu mahal pula itu dok kok masih keropos iya karena sel penghancurnya tidak dikendalikan ya osteoklas tadi ya jadi berarti untuk mendapatkan supaya osteoklas ini tadi lama hancurnya itu itu harus ke dokter spesialis tadi ortopedi ini ya ya kompetensinya tidak dijual bebas maksud saya obatnya tidak bisa karena itu ada efek samping yang harus dimonitor kalau yang yang seplemen itu kan jual bebas tadi belum disebutin jadi ada dua komponen satu ini kan terkait dengan family history jadi adakah untuk kita turunan dari keluarganya karena pembentukan pada waktu lahir mungkin tidak kuat jadi tiap orang kan beda ya apa ada hubungannya enggak apakah ada hubungan dengan riwayat penyakit dari keluarga mengenai osteoporosis ini oh iya dalam literatur yang terbaru kan mengatakan demikian jadi tulang yang kuat itu memang membutuhkan otot yang besar otot yang besar itu efek tekanannya tensinya tinggi terhadap tulang kalau tekanannya tinggi terhadap tulang maka sel-sel tulangnya cepat ber proliferasi cepat membelah diri makanya kalau kita lihat orang kurs itu resiko osteoporosisnya lebih tinggi dibanding orang yang gemuk padahal selama ini kita beranggapan orang yang gemuk gemuk nanti sakit jantung gemuknya gemuk normal maksudnya indeks BMI-nya wajah lah 27 tapi kalau 35-40 ya gak bener juga oke ini saya mau ceritain kenapa orang Eropa itu dia lebih tidak rentan terhadap osteoporosis oh jujur lebih tidak rentan ya saya mau baca bacaan saya orang kulit putih dan orang Asia justru yang rentan osteoporosis yang rentan osteoporosis itu kita bangsa Asia bangsa Asia dan orang kulit putih bukan karena diminum alkohol oh itu dalam konteks perilaku dalam konteks morfologi anatomi tulang dan otot mereka kenapa kan mereka tulangnya besar dan otot-ototnya besar tension traction-nya terhadap tulang itu lebih besar dibanding orang yang kurus jadi penyakit osteoporosis ini banyak melanda di Asia ya ras Asia konteksnya ke antropometri konteksnya bentuk tubuh ya otomi profil tulang dan otot itu salah satu indikatornya untuk yang osteoporosis tapi mungkin ada beberapa penyakit gak yang juga berkontribusi terjadinya osteoporosis tadi kan sudah disebutkan ya misalnya RA ya tadi ya apakah termasuk leukemia kemudian CA lupus apa bagaimana itu dok ya jadi kalau saya gampangnya cinta karena saya dosen ya kalau ngajar jadi ingat aja cinta cinta itu apa dok kongenital infeksi neoplasma trauma dan aging disease kan dulu problemnya kalau nentri gitu tapi buat cimatan keledai kan gitu kan cinta oke oh begitu ya tadi ya pak cimatan keledai cinta ya infeksi tumor neoplasma trauma dan aging disease itu adalah faktor risiko terjadinya jadi pada orang-orang yang cinta itu besar kemungkinan mendapatkan osteoporosis ya sebagai contoh misalnya ada satu penyakit bawaan osteogenesis imperfecta karena sel sel sulannya tidak sempurna pertumbuhannya maka dia mudah osteoporosis dan mudah patah tulangnya bengkok itu pada anak-anak memang itu harus ke dokter otopedi untuk infeksi kan gampang orang yang infeksi tulangnya otomatis juga kelopos atau tumor orang yang kena tumor kanker otomatis tulangnya jadi patah juga kelopos ya orang tua juga begitu ada pertanyaan dari Ibu Isdar Mirah Dali saya tidak suka susu apakah bisa diganti dengan makan derivat produk susu beju yoker dan lain sebagainya tadi menyambung juga pertanyaan yang tadi yang sebentar dari promyuliadi purawibawa apakah jadi saya sudah jelaskan ya bahwa osteoporosis itu tidak cukup dengan susu dia harus dikendalikan tulangnya sel tulangnya terutama pada orang tua yang kedua kalau kita sudah terlanjur apakah bisa bisa insya Allah itu keyakinan saya bisa kebetulan kan saya bekerja di rumah sakit olahraga saya punya alatnya yang saya biasa bekerja dengan atlet jadi saya biasa ngukur di awal berapa itu kekuatannya tulangnya kalau memang dia kurang kita kasih intervensi buat-buat nanti setahun dua tahun kita ukur lagi kan dia sudah bisa balik lagi itulah makanya saya meyakili osteoporosis bisa disembuhkan tapi pertanyaannya nih dok itu kan rumah sakit khusus atlet ya apakah kita seorang awam boleh gak kesana untuk periksa dan mendapatkan saya rasa boleh belum ada perubahan kebijakan memang kan itu untuk umum juga itu rumah sakit dia terima BPJ juga kalau gak salah coba aja cuma saya sudah lama gak kesana sudah sudah gak jadi didaktur di pensiun tapi masih ada kan alatnya ya masih kan itu ada alatnya mereka didik dengan ada trainingnya mereka bisa membaca dan bisa menilai ada kadarnya dokter Basuki ya disana ya jadi untuk kita apa namanya bisa memberikan obat yang menekan tadi osteokasi itu tadi ya kalau punya data Bapak Ibu misalnya ngecek ke rumah sakit X punya data data hasil BMD-nya boleh nanti kita online aja nanti saya jelaskan online sistem aja lagi pandemi kita lebih bagus online gak usah dateng saya suka di Mol Mol suka ada beberapa kali saya pernah juga pereksa itu BMD itu ya apa BMD itu apa ya yang di yang di yang di yang saya katakan alat screening dia berfungsi untuk screening ada paper saya untuk itu tapi itu screening tapi untuk diagnostik kita pakai yang besar untuk kita diagnostik mau menstart terapi kita pakai yang besar tadi itu ada di rumah sakit tertentu misalnya mungkin di Cipto di Karolos yang di Mol Mol itu yang sifatnya jinjing jadi dia hanya screening saja screening jadi tidak untuk diagnostik tidak untuk terapi mau dijin Prof ini saya share link e-book osteoporosis bagi yang berminat silahkan diisi formatnya G-Formnya nanti kita kirim saya tidak suka susu ya apakah bisa diganti dengan iya tadi saya katakan osteoporosis itu dua komponennya satu hentikan aktivitas sel penghancur tulang itu kedua suplemen jadi suplemen saja tidak cukup obat saja tidak cukup jadi seperti mata uang dua sisi itu intinya jadi selnya kendalikan suplemennya kasih jadi batu-batanya pilih batu yang kuat semennya pilih yang bagus kurang lebih gitu ya kan berarti kalau mentok dikendalikan urusannya dengan dokter tapi kalau yang satu lagi yang apa tadi semennya istilahnya itu ya boleh makan makanan tadi dengan susu yang ada kalsiumnya ikan dan sebagainya tetap kalau ada udah mulai ngerasa nggak enak di seni itu harus segera dokter spesialis ya gitu ya dok ya SPOT ya ada persengan ini ada pertanyaan dari Ibu Lis Assalamualaikum izin bertanya saya usia 54 tahun tangan kanan saya kalau digunakan untuk kerja dengan beban lebih sehari-hari rasa sakit sampai ke punggung dan leher kalau diistirahatkan beberapa hari rasanya sakitnya berkurang rasa sakitnya terasa nyeri sekali bagaimana agar bisa dipakai kerja-kerja dengan normal karena setiap ada beban lagi sakitnya berulang dok iya kalau ada beban sakit berarti fungsinya nggak bagus kan gitu ya kalau di ortopedi kan gampang struktur yang sehat maka fungsinya sehat kalau fungsinya nggak sehat berarti ada struktur yang nggak sehat kan gitu prof ya saya tidak habis kenapa sih dok ya baru 54 tahun ini udah menopos apa belum ya dok ya 54 udah pasti menopos udah pasti ya ya kebetulan istri saya kan terkandungan ya yakin tuh saya nah kalau orang udah menopos itu drastis penurunan hormon estrogennya sedangkan estrogen itu kan bertugas untuk menjaga kekuatan tulang otomatis dia akan turun makanya perempuan lebih 4 kali lebih banyak daripada laki-laki ya untuk osteoporosis untuk osteoporosis ya makanya laki-laki masih gagah yang umur 70 ya tapi kan punya kelaman lain bro kemanusia kan nggak sempurna bro jadi ini gimana nih atasinya nih sebentar saya belum selesai saya ingin relax aja santai orang kalau udah bertambah umurnya terutama perempuan kalau udah menopos itu masuk ke aging disease mas apa aging disease apa mas ya degeneratif nah kalau udah degeneratif terus biokimiasa struktur kerja ada sel fungsi-fungsi siapa sih terganggu begitu jadi sel apa aja dok ya tadi sel tulang disitu ada tulang disitu ada sendi dan ada otot jadi kalau udah lansia itu ada tiga dalam bidang saya yang harus diperhatikan adalah sel tulang sel sendi dan sel otot nah misalnya dok pergelangan tangan saya sakit nih kemungkinan besar ada masalah di tulangnya ada masalah di sendinya juga mungkin ada masalah di ototnya kan gitu atau yang lebih berat lagi kalau ada masalah di sarafnya makanya biasanya konsultasi ke dokter untuk memastikan mana yang akan di intervensi tapi sebagai informasi daripada saya insya Allah kalau tulang aman-aman aja obatnya ada teknologinya cukup nah yang sendi ini yang tadi prof nanya mungkin dengan stem cell ya dok ya mungkin nah kalau otot itu belum ada intervensinya prof kecuali eksersis jadi untuk otot orang yang sudah lansia itu pasti ototnya mengalami kelemahan namanya sarkopenia intervensinya gak ada kecuali gerak dan makan protein dari daging merah kaki empat jadi itu dia menyatu tiga three in one istilahnya three in one ototnya kena tulangnya kena sendinya kena nah yang repot yang otot kelihatannya gampang tapi gak ada obat gak ada obat memperkelat otot itu gak ada untuk memperkelat otot itu ya dengan gerak latihan eksersis dengan protein ikan atau daging kalau gitu ya ini bingung juga nih penyakit ya tadi kalau misalnya dilihat dari makanannya harus protein daging berarti mungkin yang bisa selamat orang kaya karena dia yang makan konsumsinya daging kan tetapi kalau dilihat juga dari segi dia harus bergerak orang kaya juga yang males bergerak jadi berarti apakah dari hasil penelitian terakhir gimana ada hubungannya dengan status sosial ekonomi makin kaya seseorang mungkin lebih osteoporosis atau bagaimana ya jadi sebetulnya perilaku juga prof harinya keilmu psikologi juga jadi saya punya pasien-pasien yang dari maaf ya dari Sulawesi Tenggara itu mereka sejak lahir kecil memang terbiasa makan ikan itu kalau kita periksa kekuatan tulangnya itu bagus di usia 70 jadi saya ingin mengatakan protein tidak harus daging protein bisa dari ikan nah ini kebijakan pemerintah juga kita negara maritim tapi dicuri yang negara tetangga itu bukan soal saya tapi kenapa kenapa kok enggak digemar-gemerkan kita enggak berhasil makan ikan makanya makan daging wahal makan ikan berarti dokter Basuki dan teman-teman dari SPOT yang harus gencar mempromosikan masalah tiga tadi ini sel tulang sel sendi dan sel otot oh gitu ya jadi ya oh ya jadi berarti banyak diara perkotaan kali ya ya saya perilaku hidup sehat konsumsi protein enggak harus dari daging juga bisa dari ikan yang mungkin lebih murah oh ya juga termasuk minum-minum ini ya minum-minum apa sih namanya soft drink soft drink itu kan juga bisa keropos tulang katanya ya ya itu efeknya negatif terhadap pertumbuhan sel tulang jadi saya lebih suka bilang efek itu positif atau negatif karena kalau ditanya osteoporosis nanti saya ditanya ini buktinya saya perasaan masih bagus ya yaudah saya bilang itu efeknya positif ini efeknya negatif jadi nikotin alkohol efeknya negatif terhadap hidupan sel tulang jadi dia memperlambat osteoblast ya ya dia dia tidak bahkan dia memicu juga osteoplast kalau osteoplastnya dipicu menghancurkan tulang osteoblastnya lambat ya hasil akhirnya ya lebih parah osteoporosisnya jadi hal-hal yang bisa memperlambat osteoblast tapi mempercepat osteoplast itu tadi soft drink merokok alkohol nikotin ya seperti itu mager mager ya karena kurang malas gerak ya ya udah lebih lebih jelas misalnya jadinya tapi kalau sudah kena tadi ada pertanyaan tadi kalau misalnya sudah keburu kena kan malas jalan dia sudah terbatas gerak jadi bagaimana apakah tetap harus jalan ya kalau sudah kena dokter bermain disitu kan kita kasih dulu obat prof oh yang tadi itu ya saya dikendalikan dulu saya dikendalikan nanti dia senang bergerak itu kan fungsinya dokter disitu jadi ketika suatu fungsi tidak berjalan maka masuklah si dokter ini tapi ada ya orang sakit sakit sendi larinya bukan ke SPOT tapi larinya ke dokter saraf kemudian disuntik sama dokter saraf emak kan ya jadi kalau sendi mohon maaf ya keburuannya bidang saya saya dokter jadi kalau sendi itu sebetulnya gak sembuh dengan obat dia sembuhnya dengan stem cell jadi dia akan muncul lagi rasa sakitnya stem cell pun juga akan masih penelitian masih riset jadi masih itulah tapi sendi memang susah sembuh prof karena tulang rawan hialin itu tulang rawan sendi itu tidak punya kemampuan untuk regenerasi itu intinya dan ini penyakit mahal sekali ya dok karena kan harus menggunakan cell punca tadi ya ya kan karena tulang rawan yang gak bisa regenerasi sementara itu harus dengan jalan keluarnya melalui cell punca tadi ya berarti kan ini sangat eksklusif sekali ya untuk pengobatannya dan itu BPJS gak cover ya ya jangankan saya misalnya osteoporosis aja gak ter cover kok ya prob nanti asuransi biasa juga enggak ya asuransi cover misalnya maaf ya saya cerita misalnya saya mau ngasih obat injeksi osteoporosis yang infus tadi ya itu kan mereka minta data BPJS minta data BMD-nya mesin BMD-nya kan gak banyak dan bayar pula gitu pusing oh ya karena gak puskesmas gak punya padahal itu karena kita banyak lansia harusnya puskesmas minimah dibekali itu ya dok ya kalau prof nanti insula jadi gubernur tuh mantap harusnya endokor mbak Suki dan teman-teman dong bilang nih sekarang nih eranya lansia jadi dibutuhkan alat di teksi screening di puskesmas itu gak mahal lebih mahal Ferrari sama harga mesin BMD itu di APBD masuk dong ya mestinya ya murah lah lebih mahal jangan ditamain dengan Ferrari oke jadi ini hanya soal menurut saya sih bukan kurang perhatian kurang pengetahuan kali ya kan mereka orang berilmu semua prof emang prioritasnya emang harus ada skala prioritas sih memang susah sih kalau jadi diri pemerintah mana dulu nih nah masalahnya ini urutan penyakit keberapa nih osteoporosis ini kalau jurnal yang terbaru yang saya baca dia lebih tinggi daripada serangan jantung nah berarti lebih penting dong karena mobilitasnya jadi terhambat kan ya tadi ya tapi karena pemerintah ya tadi itu kenapa jadi riset yang terbaru prof osteoporosis itu nomor satu bukan lagi jantung di dunia ya global itu riset yang terbaru yaudah dokter Basuki harus jadi lokomotif untuk membuat rumah sakit untuk lansia salah satunya adalah untuk yang tadi osteoporosis yang bidang super spesialisnya dokter Basuki disini sel punca nanti bisa main ya prof aja saya yang kerja aja buat proposalnya prof Basuki dokter Basuki dimana untuk kementerian kesehatan kemarin saya mau curhat saya ngobrol sama pasien saya yang saya hormati ketua MUI di masa lalu beres dong kalau gitu udah beres dong kalau udah curhat dengan masa lalu ketua MUI tapi ya harus diingetin lagi itu ya apalagi kan karena udah udah lansia banget iya udah jaman partur jadi ketua MUI iya udah ACC dong udah ACC iya di ACC tapi ya kan butuh waktu kan ada COVID jadi mungkin alokasi anggarannya belum keluar juga ya tapi udah danya kemudian terahap kemudian dari sektor swasta yang ini terus wakaf bisa lah dokter Basuki udah punya rumah sakit kemudian nanti ini untuk yang tambah lagi satu lagi saya ikut mendoakan ya dokter Basuki ya prof yang ini udah udah menggerakkan rumah sakit lansia itu kan suatu apa ya suatu obsesi kita kita harus menghormati orang tua kita ngomong kelas aja gak boleh orang tua kita ya 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 itu di Cina kalau saya ngeliat itu masalah lansia ini jadi perhatian sangat perhatian secara psikologis ya dan mereka apa juga di taman-taman mereka latihan untuk olahraga ya kita kita disini memang belum ramah ya terhadap lansia secara publik ya jadi ya mudah-mudahan dokter Basuki sekali lagi saya berharap bisa bisa keluar dari sarangnya ini sambil mengejar guru besarnya juga memperhatikan hal-hal yang juga untuk apa namanya publik ini terakhir pertanyaan dari Bu Dwi Waskitor ini vitamin apa yang baik untuk sendi dok tadi mungkin apa spesifik mungkin saya mau tambahin nih pertanyaan apakah glukosamin itu saya pernah denger deh ya saya mau ini Mbak Dwi Waskitor ini teman saya apa gimana di psikologi ya saya pernah denger saya angkatan SMA 8 oh SMA 8 salam hormat ya teman ya ya halo jadul kita di SMA 8 wah anak-anak pintar semua ini saya masuk juga jangan dilukan gitu nah jadi saya mengatakan bedakan tulang sendi dan otot bro beda betul itu treatmentnya jadi tulang itu aman obatnya ada gak terlalu mahal bisa kita terjangkau nah yang repot ini sendi jadi kalau ditanya dok obat untuk tulang ya tadi suplemennya adalah kalsium dan vitamin D kalsiumnya 1000 mg per hari vitamin D nya boleh 5000 karena masa pandemi kemudian kalau berkenan ke dokter ya kita kasih terapi obat anti-osiprosis nah kalau sendi sendi itu menurut ilmu yang saya pelajari dan saya yakini itu memang tidak bisa regenerasi bro makanya itu challengingnya adalah stem cell sel punca nah kan orang menjual chondroitin ya protein hanya chondroitin ya glukosamin chondroitin ya iya glukosamin terbiasanya iya itu kan jadi php atau neurobion ya neurobion bisa jadi php php ya iya waduh kita udah minum banyak tuh kita gak tau kan itu kan iklan kalau saya kan tapi ada faktor sugesti kan ada faktor sugesti kayaknya oh udah agak enakan nih gitu boleh kan bercanda bro boleh boleh saya nanya nih sama mbak Dwi mbak Dwi dari mana asalnya saya dari Jawa dari Jawa kalau orang disernya bapak ibu dari mana saya dari dulu dok itu responnya bener gak enggak dong Prof Raddy lebih ahli sama saya tuh itu kan gak logis respon begitu nah ini ada jaringan tubuh yang tidak bisa diregenerasi ya di obatnya bukan itulah kan gitu lah tapi kenapa bisa lolos kenapa seluruh dunia bikin itu ibu doslamin tuh katanya denger-dengar saat ini tidak apa ya tidak disarankan atau tidak banyak pengaruh ya Allah betul apa tidak ya ini ini kan ngorong ilmiah ya jadi ya kalau saya meyakini kalau sendi tulang rawan hialin itu ya itu obatnya stem cell stem cell saya meyakini gitu kalau bukan stem cell ya simptomatik saja artinya dia menghilangkan keluhan nanti tiba timba masanya ada faktor pencetus dia muncul lagi gitu jadi long lasting kalau Neurobion dok Neurobion untuk saraf saraf ya dia ada apa itu HCL nya 200 miligram ada apanya gitu ada tiga macem apa itu untuk saraf semua ya dulu Mbak Reni ngajarin ini segitiga piramid ya enggak ya segitiga piramid ini memorinya masih bagus seduka minyak makan ikan juga kayaknya segitiga piramid bagi tiga bawah tengah atas kalau memecahkan masalah yang sifatnya long lasting yang gak panjang yang radikal yang bawahnya diberesin kalau hanya puncaknya aja gunung es kalau ada situasi yang sama akan muncul lagi masalahnya kan gitu waktu problem solving jadi saya ya masalahnya tadi tergantung prioritas sekarang ya kalau misalnya gunung es itu ya gunung es aja kelihatan susah karenanya enggak cukup kembali kepada masalah rewet obat ya tadi kan ada obat-obat yang juga memberikan kontribusi terjadinya osteoporosis ya ada steroid tadi di dalam racikannya yang herpes tadi pertanyaan saya ya dokter Basuki kenapa ini bisa lolos dari BPOM ya BPOM sebentar bukan lolos prof jadi seorang makanya gunanya dokter kan gitu jadi sebenarnya orang alergi dikasih obat steroid kan jadi si dokter itu kan udah paham obat ini punya efek terhadap osteoporosis kan disitu mungkin pasennya enggak datang kontrol atau apa atau pada waktu dia ke dokter dia enggak bilang pantangan apa ya ada penyakit lain enggak jadi osteoporosis dia belum tahu jadi dia mengobatin penyakit yang lain yang ternyata ada steroidnya yang mana itu adalah memicu untuk terjadinya osteoporosis lagi pula alat diagnostiknya enggak banyak ya tadi udah disebutkan jadi akhirnya tadi kan saya nanya nomor berapa kalau di dunia yang terakhir ini riset terakhir itu nomor satu osteoporosis jantung itu di bawah osteoporosis tapi orang kan enggak percaya masa benar sih itu riset dunia dia punya data dan masalah juga ini osteoporosis yang disebut silent disease karena dia enggak kelihatan seperti orang penyakit yang lain dok ya dia baru kelihatan kalau udah patah nah dia ke dokter kalau belum patah menyeri-nyeri tulang dia kan enggak ke dokter ya mungkin flu mungkin apa padahal sebetulnya tulangnya keropos patah itu udah itu kumulatif jadi nunggu patah dulu ya ke pelituk atau kegelincir atau apa wah fatal ini kalau udah patah kan udah fatal infrexion jadi kalau saya tambah sedikit ya ada istilah osteopenia bro osteopenia itu sebelum osteoporosis jadi kalau osteopenia itu udah turun kekuatan tulangnya tapi belum patah kalau osteoporosis itu sudah patah tapi mikroskopis nah kalau udah patah beneran ke dokter itu osteoporosis berat tapi it's too late ya ya late jadi kalau udah ke dokter itu udah berat terlambat itu kan kita sel punca enggak berperan di situ kalau itu enggak usah pakai sel punca kenapa kalau kita punya apa pestel kenapa kita pakai merium kan sel punca itu usah mahal merium jadi ya memang harus sesuai dengan tadi saya Anda dari mana sih dari dulu itu kan enggak cocok enggak nyambung ya jadi apa namanya ada istilahnya apa yang enggak nyambung enggak nyambung enggak nyambung enggak nyambung enggak ngolok gitu ya nyambungannya enak banget ya 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 ini mohon maaf ya mungkin ya saya menurutnya problem jadi saya ngomong apa adanya belak-belakang jadi masa saya gini kita ngobotin orang itu sampai level sel bahkan di bawah sel kalau perlu kan tadi gunung es orang cuma lihat puncak esnya aja enggak ngelihat di bawahnya itu bro tadi kan ini disebut three in one ada tulang sendi dan otot masalahnya ini yang diobati dokter ini itu pada paksiannya itu yang mana padahal penyakitnya di seni tapi yang diobatin tulang mungkin enggak mungkin aja PHP tadi terjadi iya kan prof juga ngajarin saya dulu harus komprehensif gestal teori ya enggak iya tapi masalahnya enggak semua dokter kan begitu ya udah yang penting PHP yang penting udah enakan gimana gitu ya akhirnya ketergantungan bulat-balik ke dokter itu tapi enggak sembuh gitu bener enggak iya kan ada teori gestalt ya enggak iya kalau gitu harus ke dokter Basuki aja komprehensif ya jadi ototnya diberesin tulangnya diberesin nah itu baru gestalt ya gestalt teori kan gitu bro jadi berarti apa namanya untuk pendapatan gestalt teori harus belajar psikologi kayak dokter Basuki kan udah lewat psikologi jadi ternyata itu ada manfaatnya ya ada sampai sedih ada muda baik ada ini form ini harus diisi form diisi sekarang atau bagaimana oh enggak bebas itu bisa diisi itu kalau diisi nanti kami kirim bukunya bro gratis itu form untuk mendapatkan buku psikologi secara gratis silahkan ibu dan bapak untuk mengisinya untuk mendapatkan buku dari dokter Basuki secara cuma-cuma secara cuma-cuma enggak sekalian periksa itu dok yang apa namanya tadi untuk screening boleh tapi kan lagi covid prof mungkin kalau udah baru kita mulai lagi ya ini ibu Kanti ada mau ini terakhir ibu Kanti ibu Kanti ini Masya Allah punya ibu sampai usia 92 tahun Alhamdulillah Kanti gimana cara merawat ibu ibu Kanti ibu Kanti nanti masih tempat nggak ya berbagi ibu Anita ibu Anita ibu Anita juga teman kita Pak dokter Basuki Anita dari SMA 8 teman kita oh iya SMA 8 insya Allah iya terima kasih ya itu tadi vitamin D3 dengan D itu berbeda ya tapi untuk abang nggak usah sampai yang penting vitamin D yang dijual dipasang vitamin D3 yang ada di market D3 ada ya kemarin saya karena hasil pemeriksaan vitamin D-nya itu kan 11,7 jadi kan dok nyaranin saya minum vitamin D jadi saya beli itu khusus vitamin D aja tapi saya pernah dapat sebelumnya itu covid D3 itu beda beda karena yang covid D3 itu kan combine jadi kan orang itu butuh kalsium butuh vitamin D mereka jual produk yang gabungan gitu tapi vitamin D di covid D3 itu rendah 400 unit untuk orang-orang yang sudah rendah vitamin D-nya nggak cukup dia harus dikasih 5.000 sampai 10.000 unit yang 10.000 unit itu apa itu itu oral diminum oral aja sehari sekali oh begitu oke terima kasih vitamin D itu sangat penting ya jadi untuk tulang untuk ontot untuk mental juga prof jadi orang yang vitamin D-nya kurang biasanya gelisah susah tidur saya kemarin diukur 36 vitamin D-nya kurang ya dok itu batas minimal kalau mau ideal sih sekitar 50 ya berarti saya harus nantinya saya minum 3.000 IU dengan hasil 36 jadi kurang ya tingkatkan tingkatkannya 5.000 terutama covid ya lagi covid ini rekomendasi dari jurnal terakhir itu kita menemukan 5.000 per hari oke saya belum periksa dokter Pasuki ini di elect mana aja ada ya ada ada ya tapi kalau misalnya tadi salah satu indikatornya adalah tidurnya nyenyak atau apa tapi dia nyari tulang nyari otot biasanya kalau vitamin D-nya rendah infeksi mudah flu mudah terserang covid kalau kelebihan vitamin D dampaknya apa dok hampir gak ada ya gak ada ya ada toksisitas itu ada dalam secara teori tapi sebagian besar itu orang-orang itu rendah itu aman kan kalau di lab berutun itu kan dia bilang sampai 100 ya iya betul sama 100 iya itu kan laboratorium jadi membeda harus dibedakan antara angka lab dengan angka kehidupan kita kan ngobatin orang bukan ngobatin angkanya prof kita ngobatin orang ya kan prof kan dulu prof gitu ngajarnya kita gak ngeliat itunya kita ngeliat orangnya gitu jadi angka 200 gak apa-apa maka sampai 300 juga gak apa-apa tapi itu jarang orang itu kadangnya 300 yang banyak itu di bawah 30 di kita itu lalu waktu berjemur dok jam berapa untuk klasia seusia 60 ke atas yang efektif vitamin D ini mohon maaf nih prof saya ngomong sedikit jadi waktu berjemur itu variabelnya bukan waktu sebetulnya variabelnya intensitas ultraviolet dan lama paparan ultraviolet ini gitu ya nah kalau kita berjemur jam 8 pagi sampai jam 10 itu sampai 2 jam juga gak ngefek karena intensitas ultravioletnya gak cukup untuk memicu perubahan profitamin D menjadi vitamin D di kulit untuk balita itu ya ya jadi kalau mau cepat tuh pukul 11 aja intensitasnya tinggi ultravioletnya sampai jam ada kangkar kulit juga kalau kebanyakan kan gak lama-lama 15 menit ya jam sengaja itu bagus jadi bukan masalah waktunya frekuensi ultravioletnya dan lama paparannya itu jam 11 ya dok pukul jam 11 sampai dengan jam jam 12 jam 12 kalau sholat duha jam 11 sholat duha ya prof dokter bosuki kalau sholat duha jam 11 kalau saya setengah 7 udah sholat kita dua kali kita dua kali prof sholat duha itu mulai setengah 7 nanti berakhir dia pukul 11 jadi dua kali emang ada sunahnya itu ya ada apa namanya saya gak tahu kalau rasul itu kan 11 rokat sholat duha ya saya masih kurang saya masih 4 rokat sholat ya itu ada bu Santi yang ahli saya bukan ustaz ya bu Santi apa kabar ini bu Santi harus angkatkan juga ya iya juga ada psikologi juga semalam iya iya mana bu Santi mana nih Santi yang dikerja di Jakarta Times kan ya Santi WE ya iya oh Santi WE Masya Allah iya Masya Allah Santi ibu Santi mana ibu Santi ini satu angkatan juga sama 8 iya ini jadi reuni sama angkatan ya dokter Basuki jadi vitamin D ini bisa juga vitamin D itu di duit ya jadi kekurangan D macam efeknya ya karena duit juga lepot ya pasien saya itu manajer punya kolam renang punya villa tapi kok vitamin D nya rendah banget itu D beneran ya nggak dihubungi duit sama vitamin D itu soal perilaku balik ke ilmu psikologi perilaku ya iya 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 ibu Prof Nur Hayati jamas oh enggak ada pertanyaan lagi tadi dan nanya tentang apa namanya artritis ya Prof Nur Hayati silahkan ini Prof Nur Hayati ini guru besar di Al-Azhar oh iya selamat Prof studi Islam welcome dan ketua umum dari organisasi wanita Islam ya Prof Nur Hayati silahkan Prof terima kasih Prof Reni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Prof saya sebenarnya pernah jadi pasien Dr. Basuki iya reuni dan judulnya sekarang nih Prof mohon maaf waktu itu saya pernah cerita sama Prof Reni kan pernah terjatuh dari onta itu kan jadi sesempat pinggul apa itu saya berobat itu berapa waktu sama Dr. Basuki jadi tadi makanya ketika saya lihat wajah beliau saya kenal terus saya cari-cari karena ada nama beliau itu Basuki Supartono jadi oh iya sebenarnya begini nih Prof saya saya karena itu terlalu jauh dari rumah saya ya tempat praktek apa rumah sakit dengan dokter itu saya cari di tempat yang lebih dekat ada dokter juga cuma dia mendiagnosis saya itu post-oarthritis nah kemudian saya sekarang kan rutin minum covid D3 su dan sebagainya tadi dan karena ini sedang covid saya juga agak khawatir rumah sakit betul betul saya juga tadi itu selain covid 3D tadi saya juga minum yang apa yang ditanyakan Prof Renni tadi yang ada yang obat di pasaran itu kan well move nah itu agak berkurang sedikit nah itu yang saya tanyakan apakah sebenarnya saya bukan osteoarthritis tapi mungkin osteoporosis karena sekarang itu agak lumayan dan saya terus olahraga yang pernah diajarkan oleh staffnya asistennya dokter Masuki terus lakukan olahraga itu dan alhamdulillah agak berkurang sekarang rasa sakitnya nah itu karena itu tadi saya bertanya itu apa bedanya kan ternyata bedanya jauh sekali karena ini juga apa tadi tulang rawan kita nah oleh karena itu saya ini soal dosis ya dosis yang diperlukan itu apakah 5 ribu apa 5 ribu itu hanya karena saat ini covid jadi kita perlu daya tahan tubuh kan begitu atau memang itu harus kita lakukan bagaimana terus menerus untuk bisa juga tulang kita ini bisa kembali normal kan gitu nih dokter yang saya saya pengen kejelasan itu dokter ya silahkan dok baik jadi sekali lagi saya ingatkan jadi pada usia tua termasuk saya ini itu problemnya untuk bidang apa bidang tulang tiga ya jadi osteoporosis dan osteoartritis dan sarcopenia sebaiknya kita komprehensif menanganinya ototnya dikuatkan tulangnya juga dikuatkan nah menguatkan tulang itu dengan memberikan obat anti pengrobosan tulang dan suplemen vitamin D dan kalsium nah untuk sendi itu sebetulnya obat-obatan itu tidak terlalu ngefek kan kalau ngefek pun bersifat jangka pendek pada suatu masa dia akan muncul lagi begitu nah untuk otot itu tidak ada obatnya tetapi dengan latihan dan eksersis kemudian terkait dengan suplemen tadi ya suplemen itu direkomendasikan di masa pandemi itu dosisnya ditingkatkan terutama yang kita menjainya karena pada masa pandemi ini ini kan tantangan buat para dokter dan pasien juga kalau mau berobat itu kan terhambat lebih baik di rumah daripada ke rumah sakit berisiko begitu jadi diagnostiknya itu kita pakai faktor risiko osteoporosis dan kalau kita ragu-ragu ya terpaksa ya ke dokter tapi kalau enggak kita yakin kita risiko osteoporosis ya kita langsung suplementasi kalsium dan vitamin D nah rekomendasi yang saya baca terakhir tadi saya sampaikan jurnalnya untuk ortopedi jurnal ortopedi merekomendasikan dosis vitamin D ditingkatkan bahkan sampai 10 ribu karena kalau kita khawatir risiko infeksi covid ya naikannya vitamin D disamping manfaat untuk kesehatan tulang dia juga manfaat meningkatkan imunitas tubuh karena vitamin D itu dibutuhkan untuk kerja-kerja sel-sel petahanan tubuh kalau vitamin D rendah maka fungsi petahanan tubuhnya menjadi rendah jadi itu pertimbangannya jadi sebaiknya vitamin D kita tingkatkan karena osoperasis itu kalau sampai jatuh risikonya kan operasi patah osoperasi jadi kita mencegah gitu Prof jadi silahkan vitamin D bisa ditingkatkan tadi sengaja saya kasih Prof jurnalnya itu jurnal dari jurnal ortopedi sendiri yang merekomendasikan sampai boleh sampai 10 ribu unit untuk vitamin D gitu Prof ada satu lagi pertanyaan saya saya pernah disuntik jadi saking sakitnya nih kalau bisa jalan di dokter di tempat yang baru tadi mohon maaf saya disuntik dan itu memang bisa dalam sebulan dua bulan itu nggak terasa apa-apa artinya sakitnya hilang gitu pertanyaan saya itu obat apa yang disuntikkan dan saya udah lama nggak ke dokter tapi dengan olahraga tadi dengan apa itu saya alhamdulillah sekarang ini nggak terlalu sakit sekali kalau saya jalan turun tangga begitu ya naik tangga turun tangga tadi saya nggak tahu itu saya disuntik sempat dua kali saya disuntik itu dua tiga bulan dia ini tenang baik tapi kemudian dia sakit lagi waktu itu saya memang tidak menyertai dengan olahraga saya olahraga tempat tidur saja kaki gitu dok saya nggak tahu jadi rasa sakit itu kan penyebabnya banyak tetapi kalau kita bicara proses penyakit itu pasti kalau ada orang mengeluh sakit itu berarti lagi ada proses reaksi tubuh terhadap masalah bisa itu bakteri atau sebagainya yang disebut dengan fase inflamasi biasanya ditandai dengan rasa nyeri dan bengkak gitu saya menduga dokter yang menyertai itu memberikan obat anti-inflamasi obat anti-inflamasi itu penting diberikan sekali dua kali tapi berbahaya kalau dia berkali-kali biasanya saya juga melakukan tapi itu saya lakukan paling setahun sekali saja karena kalau itu diulang-ulang itu efeknya negatif terhadap sendi dan terhadap tulangnya sendiri karena habis itu di ronsen juga di berapa sendi ya tulang sempat itu putih kan gitu di tulangnya itu jadi mohon izin sebenarnya saya banyak nulis nih saya buka di google scholar saya ada buku sebenarnya kok ada buku saya juga saya ada buku cover satu yang saya miliki itu ya jadi apa saya meyakini bahwa pengapuran lutut atau osteoartisis itu susah disembuhkan karena karena dia tidak punya kemampuan regenerasi nah pertanyaannya kenapa dok kok gak punya kemampuan regenerasi karena gak punya pembuluh darah coba kita berada di suatu kota lokasi dimana gak ada akses internet kita kan gak bisa komunikasi nah jadi jaringan tulang rawan sendi itu dia tidak punya akses internet tidak punya akses pembuluh darah oleh karenanya menjadi pertanyaan yang meragukan kalau kita minum obat untuk sendi apakah sampai obat itu kesampai jaringan sendi itu kan gak logis karena karenanya para dokter itu mencoba menyuntikkan ke dalam sendinya supaya obatnya itu sampai ke dalam sendinya itu kalau udah gagal juga kita lakukan penggantian sendi total nih resplacement pada usia 60 tahun baru kita lakukan tetapi juga yang perlu diakini mohon maaf tulang rawan itu tidak bisa dilihat dengan X-ray mohon maaf saya punya papernya juga X-ray itu hanya melihat tulang kalau melihat tulang rawan kita pakai MRI atau kita pakai ultrasonografi jadi kenapa dokter itu melakukan X-ray dok iya dia mau melihat akibat kerusakan tulang rawan sendi terhadap kondisi tulang tetapi tidak mengatakan bagaimana kondisi tulang rawannya kalau saya ngomong apa adanya kalau ingin kita lakukan MRI atau ultrasonografi pada pasien saya jarang X-ray kalau pasien saya sakit lotos langsung saya ultrasonografi aja kan saya bisa lihat kondisi tulang rawannya pakai ultrasonografi kalau X-ray itu melihat tulang kalau tulang patah di X-ray kelihatan patah kalau patah hati kan juga gak bisa di X-ray karena X-ray tidak mengatakan hati juga tulang rawan kalau kita X-ray gak kena itu tulang rawannya akhir terakhir mungkin waktunya terbatas saya ingin berpesan pada diri saya dan adil semua tulang rawan sendi ini sangat-sangat fenomenal jadi suatu kondisi yang luar biasa tulang rawan sendi ini sangat tipis hanya 3 mililiter 3 milimeter 3 milimeter sangat tipis bisa dibayangkan kalau kita punya kain kayak kain wool nah itu dia menahan berat badan tubuh manusia 5-7 kali berat badan kalau kita berat 70 kilo atau 80 kilo berarti tulang rawan sendiri itu menahan setengah ton bayangkan itu luar biasa kalau ini Allah itu jadi lapisan yang tipis 3 mili itu bisa menahan setengah ton daripada berat tubuh manusia terutama kalau dia naik turun tangga itu lebih berat lagi nah disitu ada misteri disitu jadi dia memang takdirnya tidak diberi pemudara jadi dia kuat dia sangat kuat tapi begitu dia rusak dia gak bisa sembuh begitu makanya harus dijaga jadi apakah bisa dijaga bisa tulang rawan sendi itu bisa kita cegah juga supaya gak cepat rusak caranya gimana nih mohon maaf bagi yang non muslim caranya sholat ya profan sholat kenapa sholat itu bisa membantu kesehatan tulang rawan sendi ya begini masalahnya tulang rawan sendi itu tidak ada akses pemudara kalau tidak ada pemudara bagaimana dia bisa makan menghirup nutrisi nah nutrisi untuk makanan pemudara lapisan tulang rawan sendi itu itu didapatkan dari nutrisi yang ada di cairan sendinya itu dengan cara pompa nah kalau orang sholat dia memom kita misalnya melakukan tahiyat awal atau tahiyat akhir otomatis sendi lutut kita itu nekuk sehingga memompa cara sendi lutut kita itu sehingga makanan-makanan yang ada di dalam cara sendi itu masuk ke dalam lapisan tulang rawan sendi jadi bersyukurlah kita sebagai muslim kita sholat karena sholat itu adalah memberi makan sendi lutut kita makanya wabarakat saya bukan tapi ada hadis itu bahwa salah satu sedekah itu adalah sholat duha nah sholat duha itu memberi makan nah salah satunya sholat duha itu memberi makan tulang rawan sendi lutut karena dengan sholat itu kita memompa cairan sendi lutut itu supaya masuk ke dalam lapisan sendinya karena kalau gak dipompa makanannya gak masuk ke lapisan sendi itu maka dia akan kelaparan maka dia akan mudasak dan rusak gitu jadi bersyukurlah kita yang rajin sholat itu sebetulnya menjaga kesehatan sendi lutut makasih banyak rasanya luar biasa makasih banyak Alhamdulillah akhirnya sampai di ujung acara makasih banyak kita mendapatkan wawasan yang sangat luas mengenai osteoporosis ya jadi harus dijaga adalah kita mendapatkan wawasan mengenai osteoporosis osteotritis dan sarcopenia yaitu ada tulang sendi dan otot ya kalau misalnya menyangkut tulang masih aman ya karena ada ada kemampuan regenerasi tapi untuk masalah sendi ini harus hati-hati karena tidak ada kemampuan regenerasi ya disitu ada tulang tipis ya yang rawan tulang rawan sendi lutut yang tipis ya 3 mm dan dia nahan tubuh kita sangat kan jadi nggak boleh gemuk-gemuk nih untuk saya dan teman-teman ibu-ibu ya sementara caranya adalah dengan melakukan gerakan gerakan solot adalah yang terbaik apa namanya itu bisa kita lakukan untuk solot buha itu ya sampai 11 rekat namun nanti ada pertanyaan saya tapi udah habis waktunya adalah kalau udah kena osteoporosis ini katanya nggak boleh gerak nggak bisa nggak bisa sujud nggak bisa apa itu jadinya susah juga ya kemudian nasarkopenia untuk potot ini cara pengobatannya cukup dengan gerak dan langkah banyak bergerak ya sementara untuk sendi tidak ada pengobatannya adalah dengan pergantian sendi atau dengan stem cell yang tulang itu bisa ibu-ibu dan bapak sekalian bisa dengan pengobatan suplementasi kalsium 1000 mg vitamin D 5000 unit atau dalam keadaan sekarang 10.000 unit ya dan harus dijaga tulang ini jangan hati-hati jangan jatuh karena harus dioperasi sampai itu dan untuk yang PHP dengan inflamasi yang tidak boleh diurang-ulang disuntik itu harus hati-hati ya itu ya dok Basuki dokter Basuki Alhamdulillah kita mendapatkan perawasan yang komprehensif pada Sabtu hari ini mudah-mudahan mahalanya terus mengalir dokter Basuki dan kita semua yang sudah berumur nih sudah lewat apa dapatan menopis ini bisa menjaga diri kita lebih baik lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita memberikan heart pada dokter Basuki terima kasih dokter Basuki semuanya hadir saya kembali kepada Naslaw Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Reni dokter Basuki ibu Anita ibu bapak dan rekan-rekan sekalian yang sudah sangat antusias mengikuti acara kita pada hari ini selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diserahkan oleh Prof. Reni kepada dokter Basuki baik Prof. Basuki saya serahkan sertifikat sebagai narasumber dalam kegiatan Wicom Sharing Session Club osteoporosis bisa dicegah dan disembuhkan yang diserahkan pada hari ini Sabtu 26 Juni 26 Juni 2021 terima kasih banyak dokter Basuki segera menjadi profesor ya terima kasih Prof dalam hormat buat Bang Jul terima kasih banyak terima kasih saya sampai baik selanjutnya mohon diaktifkan videonya kepada rekan-rekan sekalian karena kita memasuki sesi foto bersama kira-kira untuk gaya foto kita hari ini seperti apa Prof atau Bapak Suki oh Bukit mengharankan seperti ini Prof bagaimana oh iya oke dua jempol siap kalau saya saya ingin pakai filter sedikit ya pakai filter yuk pakai filter yuk silahkan pakai filter ya eh saya akan tutup Bapak Suki pakai filter bisa ya sebentar sebentar saya pakai topi aja deh sebentar agak lemot sama juga nilai yang biru juga ini kayaknya ya oke baik saya hitung dalam keaman ketiga ya ibu bapak dan rekan-rekan sekalian satu dua tiga baik terima kasih ibu bapak dan rekan-rekan sekalian jangan lupa 5M sebentar jangan lupa gerakan 5M COVID-19 memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas selanjutnya acara akan ditutup 7 menit dari sekarang terima kasih dokter Basuki salam dokter Trita ya terima kasih terima kasih